50 gol Cristiano Ronaldo bersama Al Nasser, buat Eric Ten Hag menyesal. Penampilan terbaru Cristiano Ronaldo bersama Al Nasser, menyita perhatian publik musim ini. Didatangkan dari Manchester United, usai berseteru dengan Eric Ten Hag, Ronaldo kembali buas. Penyerang timnas Portugal itu, dilaporkan telah mencetak 50 gol sejak musim lalu. Tak jauh-jauh, musim 2023-2024, Ronaldo telah mengemas 18 gol di semua ajang bersama klub Liga Arab Saudi itu. Di Pro League Saudi, Ronaldo telah mencetak 16 gol dari 15 pertandingan. Ronaldo juga menjadi penyumbang asis terbanyak, dengan koleksi 8 umpan kunci. Di ajang Liga Champions Asia, pemain 38 tahun itu, telah mencetak 3 gol dari 5 pertandingan. Catatan gemilang ini, membuat Ronaldo kembali menemukan aura berkelasnya, di atas lapangan. Musim lalu bersama Setan Merah, Ronaldo jarang dimainkan karena berselisih paham dengan Eric Ten Hag. Puncaknya, Ronaldo menuding Ten Hag yang tidak menghormatinya sebagai pemain senior. Kabar yang berhembus, Ronaldo ingin menjadi kapten tim. Hanya saja, saat itu Ten Hag ingin menghormati Harry Maguire, kapten era kepelatihan oleh Gunnar Solskjaer, meskipun kerap kali membuat blunder dan merugikan tim. Dengan catatan Ronaldo musim ini, Eric Ten Hag layak menyesal, karena sudah membuang mega bintang itu. Gayung bersambut, lini depan Manchester United musim ini kehilangan naluri mencetak gol. Scott McTominay menjadi pemain MU dengan koleksi gol terbanyak sementara ini. Rasmus Hoylun yang didatangkan Ten Hag, dalam 16 pertandingan di Premier League, belum mencetak gol. Ia justru bersinar di Liga Champions, dengan koleksi 5 gol. Kendati akhirnya United harus tersingkir dari penyisihan grup A. Di klasemen grup A, MU menjadi tim juru kunci, dengan koleksi 4 poin, dari 3 kekalahan, 2 hasil imbang dan sekali menang. Performa Anjlok Setan Merah, juga dipengaruhi badai cedera pemain sejak awal musim. Hal ini membuat Eric Ten Hag kewalahan, meracik skuad terbaiknya, untuk setiap pekan. Bisa dibilang, pemain yang dimainkan, sebagian besar, bukan karakter yang tepat dengan skema permainan Ten Hag. Jelang melawan Liverpool di Stadion Anfield malam ini, Eric Ten Hag berada di posisi tekanan besar. Kabar pemecatannya dalam sepekan ini, cukup panas di telinga ex-manager Ajax Amsterdam itu. Ia berpotensi menyusul Jose Mourinho yang dipecat, usai menelan kekalahan 3-1 oleh Liverpool. Apalagi musim lalu, Ten Hag punya rekor buruk saat bertemu skuad asuhan Jurgen Klopp dengan dua kekalahan. Kekalahan paling mencolok, adalah gawang David De Gea saat itu dibobol 7-0 tanpa ampun. Itu jadi kekalahan paling memalukan, bagi MU di Liga Inggris dalam sejarah. Pasalnya, Liverpool adalah satu rival abadi klub yang bermarkas di Old Trafford itu. Pertandingan ini penuh gengsi dan tensi, siapapun pemain yang mengenakan seragam kedua tim, akan saling berseteru di lapangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!